Intro Halal Bihala dan Silaturahmi PUB Perkumpulan Urang Banten Sabtu 3 Juni 2023 Bertempat di Royal Krakatau Golf Celgon Yang dihadiri oleh Ketua Umum PUB PJ Gubernur Banten Wali Kota Celgon Wakil Wali Kota Celgon Para Tokoh Ulama Banten Tokoh Masyarakat dan Budaya Banten Heldi Agustian Wali Kota Celgon Mengucapkan terima kasih Karena Celgon sebagai Tuan Rumah Acara ini Dan bangga dimana senior-senior ini Adalah orang penting Yang notabini punya pengalaman Dalam memimpin Banten Kegiatan ini merupakan Salah satu memperat selaturahmi Imbau Heldi Agustian Dalam acara ini Dihadiri ratusan warga Banten Dalam minggu ti halal bihalal ini Ini adalah halal bihalal Orang Banten Dimana saya punya misi Mempersatukan mereka Dalam sebuah ikatan kebatinan Dan selama lima tahun PUB berdiri Sudah meningkatkan kesadaran Bahwa kita Banten Himbau Ketua Umum PUB Taufiku Rahman Ruki Di sela-sela acara Berikut wancara kontributor Lugas TV Saya punya misi untuk Mempersatukan mereka Dalam sebuah Ikatan kebantenan Alhamdulillah Selama lima tahun PUB berdiri Sudah mulai Meningkat kesadaran Bahwa kita Banten Bahwa kita orang Banten Terakhir buat saya Pak Ketum Mahdi apa sih Yang ada di PUB Sehingga Pastilah hari ini Para pejabat-pejabat Sudah datang Semua yang Pendolong-pendolong Berpengaruh Bisa datang semua Saya pikir Mereka-mereka punya pikiran Dan punya Mimpi yang sama Dengan kami Punya mimpi yang sama Dengan kami Dengan PUB Bahwa Banten Harus bersatu Banten harus Berorientasi Kepada Banten Banten harus Dalam satu kesatuan Menyaruh Indonesia Mereka umumnya Sama pikirannya Tapi tentu Dan cara Berbeda dalam Cara pengungkapannya Dan itu Saya nyajaki orang per orang Karena saya akan Berkiprah di Banten Sudah Sehomper seumur hidup Jadi saya tahu Persis lah Apa dan siapanya Tadi beberapa hal Yang secara Sepontan Dalam dialog Dan diskusi kita Terkait dengan Beberapa hal Pembangunan Banten Dan Saya sampaikan tadi Kesejarahannya Karena Memang dari awal Saya Berbicara dalam Kegiatan Perlangan Provinsi Banten Pada waktu Berdirinya Banten Tahun beribu Review secara Lagi Bahwa Karena beliau Beliau adalah Para tokoh-tokoh Terkolong Juga pendiri Provinsi Banten Maka Banyak Kesejarahan Yang direview Perjalanan Provinsi Banten Beberapa hal Yang Tentu Tidak bisa kita Nampikan Kemajuan itu ada Bahwa beberapa hal Yang harus Perlu Ditingkatkan lagi Iya Nah Maka Momen ini adalah Kita saling mengingatkan Karena para tokoh Semua Yang juga Punya Pemampuan Peran Untuk bisa kita Melakukan langkah-langkah Bersama Kolaborasi Dalam rangka Membangun Banten Itu yang menjadi Topik-topik Pembicaraan Didiskusikan Diingatkan di bidang Kesehatan Di bidang pendidikan Tadi Kemudian di Prastruktur Juga diingatkan Penanganan stunting Juga diingatkan Dan Pada dasarnya Kita terus berupaya Untuk menggiatkan itu Dan juga Saya menyampaikan Kepada beliau Saya mohon dukungan Untuk kita bisa Bersama-sama Memujudkan cita-cita Bersama kita Begitu juga Dengan Bupati Wali Kota Tadi Tadi langsung Wali Kota Silikon Menyampaikan Pencapaian-pencapaian Beliau Dalam pembangunan Dan Memang kita Dengan delapan Kabupaten Kota Di Provinsi Banten Saya tahu Bupati Wali Kota Begitu Payah Dengan segala Kemampuan yang ada Untuk menjaga Pembangunan Dari arah masing-masing Dan agregat Dari Kabupaten Kota Itulah Provinsi Dan nanti Antar Provinsi Menjadi Indonesia Kita katakan Bantan Maju Indonesia Maju Kami mengucapkan terbakasi Keraja Lekon Sebagai Bantuan Yang kami bangga Senang Kehadiran Para Senior-senior Di Bantan ini Yang mana Senior-senior ini Karena orang-orang Penting Yang tetapi Ini punya pengalaman Haruslah Menjabat Seperti Gini Ketua KPK General juga Terus beberapa Tokoh lainnya Yang ada di Yang asli orang Banten Masukkan di Kianton Juga Luar biasa Menjadi Menteri Ketua Intinya kami Mendapatkan Berkah Masukkan-masukkan Tadi sambutan Ini penggirkan Bagaimana Banten Itu tokoh-tokohnya Menjadi satu kesatuan Memperoleh Membangun Sama-sama Tidak terpecah belah Satu dengan yang lainnya Meskipun Ada perbedaan-perbedaan Yang Tetapi ini juga bisa Disusikan Atau diselesaikan Harapan terakhir Harapannya setiap tahun Harus terus dilakukan Mudah-mudahan dengan Tiap tahun dilakukan Mempererat Memuasa barat Biasanya Sudah saatnya Orang Banten Itu berkumpul Di daerah-daerah tertentu Gitu kan Kalau kita lihat Dari beberapa Suku lain Atau orang Rekan banyak Di perkumpulan-perkumpulan Di semua Indonesia Gitu ya Selain suku minat Oh gede banget Gitu ya Nah kita ingin pengen Orang-orang Banten Yang betul BUB-BUB ini Berkembang Nanti kita Bagi ya Pak Ebi Sebagai ketua BUB Cilgon Pahari Ini perstatemennya Pak Alhamdulillah Kita sudah melaksanakan Halal-bihalal ya Perkumpulan Orang Banten Yang memang Dilaksanakan Di kota Cilgon Dan Alhamdulillah Dihadiri oleh Semua pengurus Yang Ada di Pusat Dan juga Provinsi Dan juga Kota-kota Dan bisa berjalanan Dan dihadiri oleh Wari kota-kota Cilgon Harapan kita Mudah-mudahan Bisa dilaksanakan Oleh PJ Gubernur Banten Dan juga Wari kota Cilgon Apa yang tadi Duda sampaikan Dari beberapa Perubi Kota-kota Baik tentang jalan Bukan tentang Angka pengangguran Yang ada di kota Cilgon Jadi kita berharap Perubi tetap Kritis Tetap menyampaikan Aspirasi Apa yang ada di bawah Untuk kemajuan Banten Dimana memang tadi Motto Ketua adalah Kita sama-sama Ingin bangkit Agar Kota-kota Cilgon Dan kota-kota Kota-kota yang ada di Provinsi Banten ini Bisa maju Kota-kota yang ada di kota Cilgon Dan kota-kota yang ada di kota Cilbon Terima kasih Assalamualaikum Kota-kota Dan jalan